Intro Halo Sobat Brindly, jadi di soal ini kita disuruh nyari jumlah bilangan kelipatan 7 antara 110 dan 300 Karena dia berbentuk kelipatan 7 berarti dia punya beda yang konstan, berarti ini termasuk barisan atau direct aritematika Setelah kita mengetahui ini barisan atau direct apa, kita menentukan A-nya atau suku pertama Berarti kan diantara 110 dan 300 kelipatan 7, otomatis bisa dibagi 7, berarti bilangan terkecilnya adalah 112 Berarti A-nya sama dengan 112 Terus bedanya pastinya 7 karena dia kelipatan 7 Terus suku terakhirnya UN sama dengan, berarti yang mendekati 300 yang habis dibagi 7 atau kelipatan 7 adalah 294 Setelah menentukan A beda UN, kita bisa langsung menentukan N ya Berarti lewat rumus, suku ke N dari barisan atau direct aritematika yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali sama beda UN-nya adalah 294 sama dengan A-nya 112 ditambah sama N-1 dikali sama bedanya 7 Berarti 294 dikurangi 112, nanti ketemu 182 Sama dengan N-1 dikali sama bedanya 7 Selanjutnya kita bisa langsung bagi 7 ke 2 ruas, 182 dibagi 7 ketemu 26 Sama dengan N-1 dikali 7 dibagi 7 yaitu N-1 Berarti N sama dengan 26, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1 N-nya ketemu 27 Sudah ketahuan nih, ada 27 suku Selanjutnya kita tinggal menghitung jumlahnya Nah, untuk rumus jumlah suku ke N dari barisan atau direct aritematika adalah SN sama dengan N per 2 Dikali sama suku pertama ditambah sama suku terakhir Berarti karena yang ditanya adalah S ke 27 suku, jadi N-nya 27 ya Jadi 27 per 2 Dikali A-nya adalah 112 Ditambah UN-nya adalah 294 Nanti kita hitung dan ketemu 5.481 Berarti bisa kita tarik kesimpulan Jadi jumlah bilangan kelipatan 7 antara 110 dan 300 adalah 5.481 Jawabannya berarti yang A Mudah bukan? Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Semangat belajarnya ya Terima kasih telah menonton!